Di suatu hari yang menyedihkan, Upin dan Sultan Bocil sedang bersedih dan menangis karena kuda kesayangan Upin dan Sultan mati tertabrak sepeda Gowes. Asal mulanya, Upin dan Sultan mengajak kuda kesayangannya jalan-jalan di kota. Tapi sayang, karena kuda kesayangannya tidak mau jalan di pinggir jalan, akhirnya kuda kesayangan Upin dan Sultan pun tertabrak oleh sepeda Gowes hingga meninggal di lokasi kejadian. Sudah Pin, sudah Sultan, kalian jangan menangis terus, karena menangis terus itu tidak ada gunanya. Tapi sekuat apapun manusia, akan tetap menangis dan bersedih saat ditinggal oleh orang yang paling dicintainya. Iya Pin, wajar sekali kalau kita menangis dan bersedih Pin, soalnya kuda ini sudah Sultan anggap sebagai saudara sendiri Pin. Iya, Elsa mengerti Sultan, dan berhubung ini sudah larut malam, sebaiknya kita pulang ke rumah sekarang juga. Saat Upin dan kawan-kawan hendak pulang ke rumah, tiba-tiba ada asap yang tiba-tiba muncul secara misterius. Ternyata, itu adalah tanda kedatangannya Kapten Amerika Jahat. Usut punya usut, Kapten Amerika Jahat itu adalah, makhluk jahat sang pengganggu orang yang sedang bersedih. Wahai manusia, tadi, aku dengar ada orang yang menangis di sini. Iya, tadi yang menangis adalah saya dan teman saya, Sultan Bocil. Baiklah, karena kalian tadi sudah menangis di daerah tempat tinggalku, maka sekarang, saya akan menculik kalian berdua. Apa? Kamu mau menculik Sultan? Iya, sudah menjadi tugasku, untuk menculik siapapun yang menangis di tempat ini. Dan karena kalian berdua tadi sudah menangis di tempat ini, maka saya akan menculik kalian berdua. Sultan yang merasa ketakutan pun, langsung kejang-kejang dan pingsan. Sedangkan Upin dan Elsa, memutuskan untuk kabur dan lari. Tidak apa-apalah, manusia botak itu kabur. Yang penting masih ada manusia bocil yang bisa saya culik. Akhirnya, Sultan Bocil pun ditangkap oleh Kapten Amerika itu, lalu dibawa masuk ke dalam tanah. Waduh, celaka Elsa, Sultan Bocil masih ketinggalan di tempat tadi Elsa. Jangan-jangan, Sultan Bocil sudah diculik oleh Kapten Jahat itu, Pin. Terus, apa yang harus kita lakukan, Elsa? Kita harus menolong Sultan Bocil, Pin, karena Sultan Bocil adalah teman kita, Pin. Tapi masalahnya, Upin tidak berani melawan Kapten Jahat itu, Elsa, karena Kapten Jahat itu sangat kuat, Elsa. Kalau begitu, kamu harus pergi ke tempatnya Profesor, Pin, untuk meminjam kostum Spider-Man. Dengan begitu, kamu akan bisa melawan Kapten Jahat itu, Pin. Wah, idemu sangat cemerlang, Elsa. Ya sudah, kalau begitu, ayo kita pergi ke tempatnya Profesor, sekarang juga. Oke teman-teman, sekarang, kita akan pergi ke tempatnya Profesor, untuk meminjam kostum Spider-Man. Ayo bantu semangatin Upin dan Elsa, dengan cara menekan tombol like yang ada di bawah. Buat yang sudah menekan tombol like, saya ucapkan terima kasih. Tolong pinjami Upin kostum Spider-Man Profesor, karena sekarang, Upin mau melawan Kapten Jahat, sang penunggu kuburan Profesor. Kamu harus berhati-hati melawan Kapten Jahat itu, Pin. Karena Kapten Jahat itu, punya teman yang juga kuat, yaitu Iron Man hitam. Waduh, Kapten itu punya teman Iron Man hitam. Iya, Pin. Kapten Jahat itu punya teman Iron Man hitam, yang juga kuat, Pin. Tapi, kamu tidak perlu khawatir, Pin. Karena dengan memakai kostum Spider-Man, kamu pasti bisa mengalahkan mereka berdua, Pin. Ya sudah, kalau begitu Profesor, sekarang, Upin akan memakai kostum Spider-Man itu, sekarang juga. Setelah Upin memakai kostum Spider-Man, Spider-Man Upin pun langsung pergi ke lokasi, untuk menolong Sultan Bocil. Wahai Kapten Jahat, serahkan Sultan Bocil kepadaku sekarang juga. Saya tidak akan melepaskan manusia, yang sudah menangis dan bersedih di tempat ini. Kalau kamu tidak mau menyerahkan Sultan Bocil, maka terpaksa, Spider-Man Upin akan menghajarmu. Berani juga nyalimu, wahai Spider-Man lemah. Kalau begitu, Kapten Jahat dan Iron Man hitam, akan bertarung denganmu sekarang juga. My Spider-Sense is tingling. Timestone! Spotline! Unibin! Pukap! Level 2! For Peace! Terjeeling Star! Terjeeling Star! Level 1! For Peace! Terjeeling Star! Pow! Now! Tidak comfy! Huh! Maximum Spider! Ha ha! Kira! Having fun? Huh! I don't think you get it. Super! Wow! Spider-Sense! Fire-Man! Spider-Bite! Yeah! Here we go! Spotline! Propulsor-Risk! Ha! Ooh! Zeal-Sense! He's a- Yeah! Let's go! Zeal-Sense! I'm here! Zeal-Sense! He's a- Power-Sense! Huh! Westfall! This is dead! Westfall! Huh! Back- Ha! You're gone! Need this! Huh! Spider-Cannon! Back- Oh! Oh! Take- Oh! Five! Ha! Yes! Frontline! Time's done! Get ready! Kira! With great power! Comes the great! Beatdown! How's that for a web-slinging smackdown? We'll fight this battle to the end! Reaper! Target star! vs. Zip! Time's done! Time's done! Zip! 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 T pump! Yeah! Ooh! Zip! Zip! Thack! Akhirnya, Spider-Man Ubin pun berhasil menang Dan setelah itu, Sultan Bocil pun muncul lagi dalam keadaan pingsan Buat kalian yang nonton, cerita ini hanyalah rekayasa dan hanya fiktif belaka Dan tidak benar-benar ada dalam dunia nyata Terima kasih